Sri Paus Pius melarang pemakaian terjemahan oleh orang protestan. Maka pada zaman Martin Luther kemudian ada banyak orang boleh dikatakan yang menafsirkan Alkitab sendiri-sendiri. Situasinya menjadi seperti kacau balau. Siapa pengikutnya Luther pada waktu itu? Ya orang-orang Katolik juga kan? Nah kita kembali ke konteks sejarahnya. Waktu itu kan belum ada orang protestan. 1520-an kan belum ada orang protestan. Protestan pertama itu kan Martin Luther. Jadi ketika ada orang yang mengikuti Martin Luther, pengikut-pengikutnya ini orang beragama apa? Ya beragama Katolik tentu saja. Karena pada waktu itu belum ada orang protestan. Maka sebenarnya kekacauan ini terjadi di dalam tubuh gereja Katolik. Jadi Anda paham konteksnya ya sekarang ya. Berarti beberapa orang Katolik yang menjadi pengikut Luther berpikir kita bebas menafsirkan Alkitab sesuai dengan udelnya kita. Berarti konteksnya apa? Konteksnya adalah kekacauan ini terjadi di dalam tubuh gereja Katolik. Ini harus diingat baik-baik. Supaya jangan ada orang yang bilang Ramabayu menjelek-jelekan agama lain. Tidak. Ini kita konteksnya kapan? 1520-an di Eropa. Ketika belum ada satupun orang protestan. Ketika semua orang Katolik. Martin Luther mulai membelot. Diikuti oleh orang-orang Katolik yang lain. Yang menjadi pengikutnya. Berarti kita sedang bicara tentang apa? Tentang gereja Katolik itu sendiri. Lalu kemudian ada dampak dari kekacauan zaman itu. Yaitu penerjemahan Alkitab menjadi terhambat. Kenapa kemudian terhambat? Karena dikuatirkan kalau ada banyak terjemahan Alkitab. Makin kacau. Karena ketika orang membaca terjemahan Alkitab. Merasa berhak menafsirkan Alkitab. Lalu makin banyak arti. Makin banyak makna. Makin banyak klaim. Semua berbeda-beda. Bukankah itu menjadi kacau? Jadi ketika gereja Katolik melarang ini dan itu. Konteksnya itu ada. Kita lihat sekarang. Tahun 1559. Berarti ini kira-kira 30-an tahun. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh Martin Luther tadi itu. Seri Baus Paulus yang keempat menetapkan bahwa terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, Italia, Inggris, dan Belanda tidak boleh dalam tiga hal. Pertama, tidak boleh dicetak. Yang kedua, tidak boleh dibaca. Yang ketiga, tidak boleh dimiliki tanpa izin Roma. Berarti kalau ada pertanyaan, apakah gereja Katolik pernah melarang umatnya membaca Alkitab? Jawabannya ya dan tidak. Ya, pernah melarang. Karena tidak boleh dibaca. Tetapi tidak. Dalam arti yang tidak boleh dibaca terjemahan Alkitab. Alkitab yang dalam bahasa Jerman dan lain sebagainya dan lain sebagainya tadi itu. Karena konteks awalnya apa? Luther mengacau balokan magisterium gereja dengan membuat klaim setiap orang adalah magisterium. Maka itu konteksnya. Jadi kalau dulu gereja melarang orang membaca Alkitab. Oh bukan. Yang dilarang adalah membaca terjemahan Alkitab yang belum tentu valid. Cara menerjemahkannya. Dan nanti kita bisa lihat memang terjemahan itu bisa tidak valid. Contohnya terjemahan yang dibuat oleh ex-Romo Martin Luther itu sendiri. Dia curang menambahkan satu kata. Supaya terjemahannya sesuai dengan pemikirannya. Sesuai dengan ajarannya. Nanti saya akan tunjukkan. Sekarang saya masih akan lanjutkan dengan konteks sejarah. Kemudian tahun 1564. Ini paus yang lain. Yaitu paus Pius yang keempat. Menegaskan ketetapan yang dibuat oleh pendahulunya. Tahun 1559. Apa tadi? Tidak boleh mencetak terjemahan Alkitab. Tidak boleh membaca terjemahan Alkitab. Tidak boleh punya terjemahan Alkitab. Kecuali dengan izin Roma. Jadi diperkuat lagi. Tahun 1564. Tapi ingat konteksnya jelas. Nah kemudian pada tahun 1700-an. Tepatnya 1757. Ada sedikit angin segar. Karena apa? Ini sudah ratusan tahun kemudian. Luther kan 1520-an. Berarti ini kira-kira sudah 200 tahun setelah Martin Luther. Seri paus Benedictus keempat belas mengizinkan adanya terjemahan Alkitab tetapi ada syaratnya. Jadi diizinkan. Kalau tadi kan dilarang ya. Awalnya kan dilarang. Diizinkan tetapi harus punya syarat. Syarat pertama terjemahan itu mendapatkan restu dari Roma. Apa maksudnya mendapat restu dari Roma? Maksudnya adalah mendapatkan penegasan bahwa ini boleh digunakan. Terjemahan ini boleh digunakan. Seperti kira-kira terjemahan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Kalau Anda buka terjemahan bahasa Indonesia Alkitab. Kita kan di bagian depan ada tuh keterangannya. Terjemahan ini diakui oleh konferensi wali gereja Indonesia. Gitu kan ya. Jadi itu maksudnya mendapat restu. Berarti di dalam suatu terjemahan. Terjemahan harus dikatakan bahwa terjemahan ini boleh dipakai dan yang boleh memberikan restu adalah Roma. Fatikan, tahta suci. Nomor dua ada syaratnya. Harus diberi keterangan oleh teolog. Karena apa? Karena banyak ayat dalam Alkitab itu jelas. Tetapi lebih banyak yang tidak jelas. Kalau Anda baca Alkitab menemui nggak? Seperti yang saya katakan. Banyak ayat dalam Alkitab itu jelas. Banyak yang jelas. Tapi lebih banyak yang tidak jelas. Yang pusing kita memahaminya. Nah nomor dua itu diperlukan supaya tadi. Jangan sampai pengaruh pendapatnya Martin Luther mengacaukan gereja. Orang merasa berat mengartikan suatu ayat. Padahal mengartikan hanya menurut udelnya sendiri kan Repa. Nah itu. Jadi ada izin tetapi ada syarat harus disahkan dulu dan diberi keterangan. Kira-kira kalau Anda ingin mengerti apa yang dimaksud keterangan oleh para teolog. Anda dapat mencari Alkitab yang namanya Alkitab Katolik terjemahan Dimas Katolik. Jadi Alkitabnya tebal sekali. Yang sampulnya hitam, bagian sampingnya warna merah tebal sekali. Ada catatan-catatan kaki. Itulah yang dimaksudkan keterangan oleh para teolog. Kita maju ke tahun 1800-an. Pada tahun itu, Sri Paus Pius yang ke-12 melarang pemakaian terjemahan oleh orang protestan. Konteksnya apa? Karena konteksnya ketika orang protestan, contohnya mbahnya protestan, ngkongnya protestan, yaitu Martin Luther sendiri, ex-Romo Martin Luther. Dia menerjemahkan dengan tidak jujur. Terjemahan-terjemahan dibuat supaya dapat mendukung ajaran-ajarannya. Misalnya ada suatu kata yang dalam kalimat bahasa asli tidak ada, dia tambahkan. Supaya cocok dengan ajarannya. Jadi terjemahannya, tanda petik, dipelintir. Itulah kenapa konteks itulah membuat Paus melarang terjemahan protestan. Karena pada waktu itu konteksnya seperti itu. Terjemahan protestan bisa mengacaukan iman Katolik karena terjemahannya dibuat dengan tidak jujur. Tadi saya ngomong 12 ya? Ya maaf ya, yang benar ketujuh, bukan 12 ya. Jadi Seri Paus Pius yang ketujuh. Saya ralat di bagian depan tadi, saya kok merasa kayaknya 12 tadi saya ngomongnya. Maksudnya Seri Paus Pius yang ketujuh. Kalau 12 itu sudah tahun 1900-an, sudah akhir-akhir, sudah menjelang konsilipatikan kedua. Sekarang saya akan tunjukkan terjemahan protestan memang mengandung bahaya. Kita lihat bahayanya. Jadi Luther pun menerjemahkan dengan kecurangan tertentu juga. Roma 3 ayat 28 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.